Intro Saya kenara sumber saya, kita lihat bahwa KPU menjelaskan format debat cowok pres pemilu besok yang digelar Ketua KPU menjelaskan format debat kedua ini sama dengan format debat calon presiden yang pertama yakni debat calon wakil presiden diselenggarakan di JCC akan ada 11 panelis dan juga 2 moderator temanya ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBD, APBN, infrastruktur dan juga perkotaan dan juga informasi yang terbaru ada podium dan boleh mencatat ya kalau tidak salah ya enggak apa-apa lah ya tapi apakah ini kemudian mengurangi esensi dari debat dan juga Mas Nyarwi sebenarnya dalam debat itu kan juga ditunggu-tunggu adalah gimmick yang keluar emosi, ekspresi, marah, tidak kesel, tidak senyuman ini seperti apa Mas Nyarwi? Ya debat ini kan seperti debat-debat sebelumnya ya ini kan disiarkan langsung oleh televisi dan medium yang paling utama itu kan bahasa-bahasa visual ya ekspresi ya, performa dan tentu saja termasuk narasi dan intonasi ya dari para capres, cawapres kalau nanti berarti cawapres kan gitu nah apalagi di era media sosial ya hari ini gitu medium ini kan menjadi hal yang biasa di mata pemilih jadi kalau pemilih akrab dengan konten-konten yang apa misalnya kayak tadi disebut kimik maka itu yang ditunggu kan gitu tetapi juga ada juga pasti pemilih yang sangat concern dengan kata-kata ya concern dengan pilihan kata, diksi ya bahkan mungkin bentuk-bentuk inovasi kebijakan atau bahkan istilah-istilah yang penting ya dalam regulasi misalnya begitu tapi berapa persen sih yang tertarik itu kan gitu biasanya yang tertarik ya tentu saja karena ini debat bukan untuk pengambil kebijakan tapi debat untuk semua masyarakat saya yakin ya masing-masing cawapres nantinya akan berusaha memilih diksi atau kata-kata yang mudah dipahami bayangkan kita sehari-hari ya kalau dihadapkan pada isu pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, investasi, perdagangan ada banyak istilah akademik tuh yang luar biasa susah kalau bagi orang awam nah tentu kalau mau dieksplorasi lebih baik para cawapres nantinya saya kira akan mudah dengan analogi-analogi yang bisa dipahami atau metafor lah yang bisa dipahami oleh masyarakat luas tetapi saya kira masyarakat itu tentu ya yang pertama yang dilihat adalah seberapa misalnya para cawapres ini menarik dan impresif menurut kacamata dan mata mereka ya makanya itu disini saya lihat nanti ya saya kira akan lebih penting bagi cawapres untuk menjaga performanya dulu ya performa visual gitu, stylenya gitu yang mudah dipahami, dikenali dan impresi punya impresi itu yang pertama yang kedua baru menyampaikan ide-idenya ini dengan istilah yang mungkin menarik dan lebih mudah dipahami ya misalnya contoh ekonomi digital, biru, kreatif masyarakat saya kira itu bahasa-bahasa di textbook gitu ekonomi biru, green economy dan sebagainya masyarakat itu pasti akan mikir tapi biasanya kalau bisa dijelaskan dengan yang menarik ya walaupun dengan istilah yang imajinatif kayak tadi dibilang tol laut, tol langit itu kan kita nggak tahu tol langit, tol laut apa misalnya tapi kalau dijelaskan saya kira juga masyarakat akan punya daya tarik istilah-istilah seperti itu cawapres oke sekarang mungkin saya kemas Nahra terlebih dahulu kalau katanya nanti debat itu adalah head to head antara Gibran dan juga Pak Mahfud tenggelam dong Cak Imin mengingat yang ekspresif itu justru ditunggu-tunggu orang akan memilih dari seberapa eksis dalam debat dan diingat ini bagaimana? jangan salah, di tim Amin itu posisi wapres nantinya mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden, mudah-mudahan Cak Imin jadi wapresnya itu akan diistimewakan, tidak seperti yang rezim sekarang jadi wakil presiden hanya banserep, hanya disuruh meresmikan, berdoa bahkan orang anggap itu cuman apa ya, pupuk bawang, nggak begitu jadi memang Muhaimin itu sekarang di create menjadi tokoh yang memang cerdas, memang dipersiapan beneran untuk menjadi cawapres beneran, bukan hanya banserep itulah konsepnya Pak Anies, jadi Pak Anies presiden memang betul Cak Imin menjadi wapres betulan bukan hanya untuk cadangan, untuk patut-patutan, nggak begitu nanti lihat besok, jadi kejutannya Pak Cak Imin itu adalah ini mirip juga dengan Mas Anies, semuanya akan teratur dengan baik baik itu bahasanya, datanya, cara menyampaikan, itu nanti akan mirip-mirip dan ada yang kekhususan daripada Cak Imin apa? dia orang santri, kemudian dia orang komunikasi, tentu akan berbeda nuansanya dan itu akan menjadi sesuatu yang tanda-tanda lebih seperti itu Bang Daniel, ekspresi ini akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam debat cawapres mengingat Mas Rinto mengatakan disini, ada juga yang beranggapan debat besok itu ajang Gibrandi Sayur oleh Prof Mahfud, ini bagaimana? Bang Daniel, audionya belum terdengar? Bang Daniel, masih belum terdengar, nanti saya akan tanyakan ya sesaat lagi, tapi mungkin saya juga akan menanyakan hal yang sama kepada Bang Rinto kalau terlihat begitu mendominansi, masyarakat Indonesia ini kadang kalau terlalu dominan juga gak suka ini bagaimana? Prof Mahfud ini, dia kan seorang akademisi ya seorang akademisi itu, dia sudah menjadi akademisi, jadi dosen itu udah berpuluh-puluh tahun ya dan beliau itu berinteraksi dengan orang-orang muda loh, jangan salah jadi ketika berdiskusi dengan, berdebat dengan apa namanya, Gibrandi saya rasa itu akan menjadi satu dua arus perdebatan diskusi yang menarik ya karena yang namanya dosen ya, pengalaman sebagai dosen, beliau pasti akan mentransfer apa pengalaman beliau, apa pengetahuan beliau dan jangan lupa juga bahwa ketika masih ada Indonesia Lawyer Club ketika Prof Mahfud itu menjadi seorang narasumber itu ada daya ketertarikan, karena Prof Mahfud dengan gamblang dengan namanya artikulasi yang sangat jelas ketika menjelaskan sebuah regulasi atau aturan dan orang-orang di bawah pun paham soal itu dan saya rasa dengan sikap humble-nya Pak Mahfud Prof Mahfud, tidak akan mendominasi pembicaraan dan pasti dia akan menyetarakan bahwa ada sifat, apa namanya kesan egaliter antara Prof Mahfud dengan Mas Gibrand oke, dari omohannya Mas Rinto, sebenarnya gak ada yang perlu dikhawatirkan tapi ada anggapan juga disini Bang Daniel bahwa ajang ini head to head antara Gibrand dan juga Prof Mahfud disayu renom profesor, seperti apa Bang Daniel? iya, masih mohon maaf ya pemirsa bukan saya tidak memberikan kesempatan untuk Bang Daniel untuk menjawab tapi memang sedikit bermasalah dengan audio saya akan tanyakan deh kepada Mas Nyarwi Mas Nyarwi, sebenarnya keberhasilan dalam sebuah debat itu ketika ada seseorang yang diintimidasi kalah dalam segi kemampuan tapi ternyata sudah tersambungan saya tanyakannya oke Bang Daniel, sudah jelas tadi pertanyaan saya boleh silahkan dijawab Bang Daniel Bang Daniel, ya silahkan kita sudah dengar cuaranya dengan jelas oh iya baik, jadi yang jelas Mbak Caca Mas Gibrand tentu dalam posisi anak muda yang pasti paham betul hal-hal yang sifatnya teknik jadi anak-anak muda sekarang itu paham betul bahwasannya kita butuh hal-hal yang praktikal terkait dengan ekonomi, terkait dengan isi-isi pajak misalnya, isi-isi ekonomi kreatif dan sebagainya nah tentu Mas Gibrand tadi saya sebutkan akan tampil otentik dan tidak menggurui dan cenderung persuasif mengajak jadi ini bagaimana kegiatan ekonomi kita di masa depan itu menjadi lebih baik dengan cara-cara tadi saya sebutkan Mas Gibrand akan menyampaikan hal-hal yang praktis dan menghormati lawan bicara dalam hal ini tentu Pak Mahfud dan Gus Muaymin karena paling penting bagi kami bagi Pak Prabowo, Mas Gibrand gagasan itu bisa disampaikan kepada publik itu pertama kemudian kedua saling menghormati satu dengan lainnya sebagai etika dalam adu gagasan nah itu tentu dijaga betul oleh Mas Gibrand tanpa perlu menegasikan antara satu dengan lainnya karena publik ingin melihat bagaimana adu gagasan itu bisa menjadi transfer pengetahuan transfer ide yang terbaik dan itu yang dijual kepada masyarakat dan mungkin akan melakukan itu secara maksimal Mbak Cacat baik, nanti saya akan tanya pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan kepada Mas Nyariwe bahwa masyarakat Indonesia kan suka kasihan gitu ya kalau mau dominasi juga nggak bagus tapi kalah dalam berdebat kurang kemampuan juga nggak baik karena yang dipilih adalah orang nomor satu dan nomor dua dari Republik kita sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam selamat menikmati terima kasih telah menikmati